Musik Saya sampaikan ke Kadin Pusat bahwa Kadin Pusat harus menindaklanjuti disposisi gubernur yang menunjuk saya sebagai Karateker sehingga Kadin Pusat mengeluarkan SK Karateker untuk menunjuk saya mempersiapkan musyawara daerah melakukan konsolidasi dan mempersiapkan musyawara daerah dan kami minta untuk Kadin Pusat kembali meninjau SK yang sudah dikeluarkan dan SK itu tidak representatif mewakili seluruh unsur yang ada maka itu harus ditinjau kembali dan Kadin Pusat harus menghargai keputusan gubernur di daerah tetap ada menjadi kewenangan di Kadin Pusat tetapi dia ada di wilayah pemerintah Provinsi Papua dan dia ada di bawah binaan pemerintah Provinsi Papua di pusat yang menunjuk tetapi lewat disposisi gubernur menyampaikan kepada saya saya menyuruh kepada Kadin Indonesia untuk menindaklanjuti disposisi gubernur mengeluarkan SK Karateker berdasarkan disposisi gubernur itu tetapi Kadin Pusat tidak mengindahkan disposisi gubernur dan mereka menunjuk orang yang bukan pengurus Kadin Papua dan yang bukan anggota Kadin Papua mereka menunjuk orang dari luar sehingga ini kami tidak terima siapapun dia kita tidak terima kami tetap menghargai disposisi gubernur ya mukhrob tertunda itu karena yang pertama adalah tidak ada pembiayaan yang kedua konsolidasi daerah itu tidak maksimal sehingga tidak ada data-data daerah yang dipersiapkan secara baik yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi peserta mukhrob sehingga Kadin Papua beberapa kali menunda mukhrob itu karena persyaratan untuk pelaksanaan mukhrob itu belum apa itu menjadi ketentuan ADADRT itu 50.1 sehingga dia tertunda sekian kali dan pada saat saya Ketua Panitia pelaksanaan mukhrob itu saya destatkan dari bulan Desember setelah bulan Desember itu tanggal 9 kami rencanakan untuk harus tanggal 28 kita lakukan mukhrob ternyata mukhrobnya itu tidak bisa dilaksanakan maka karena masuk dalam tahap Natal bulan Natal kami tunda ke tanggal 9 Januari 9 Januari tidak bisa dilaksanakan ke 16 Januari tidak bisa dilaksanakan lagi ditunda terus maka pada tanggal 25 Februari itu Kadin Pusat mengeluarkan surat penundaan pelaksanaan mukhrob dan pembentukan Karateket serta memperhentikan kepengurusan 2014-2019 termasuk apa? termasuk saya kami diperhentikan setelah diberhentikan terjadi kekosongan itu maka saya menyurat ke Kadin Pusat berdasarkan rekomendasi Gubernur yang menunjuk saya sebagai PLT jadi saya menyurat ke Kadin Pusat berdasarkan rekomendasi Gubernur yang menunjuk saya sebagai PLT saya menyampaikan kepada Kadin Pusat agar Kadin Pusat dapat mengeluarkan SK Karateker berdasarkan disposisi Gubernur untuk kami melakukan persiapan mukhrob konsolidasi daerah dan pembelian Kadin Pusat jadi posisi Bapak sekarang saat ini apa? posisi saya sebagai PLT PLT Ketua Kadin Pusat berdasarkan disposisi Gubernur dan saya tetap akan jalan kami akan rapat tim kerja untuk mempersiapkan konsolidasi dan kami akan rapat dengan calon-calon Ketua Umum untuk mempersiapkan persiapan musyawara daerah sampaikan ke Kadin Pusat bahwa Kadin Pusat harus menindaklanjuti disposisi Gubernur yang menunjuk saya sebagai Karateker sehingga Kadin Pusat mengeluarkan SK Karateker untuk menunjuk saya mempersiapkan musyawara daerah melakukan konsolidasi dan mempersiapkan musyawara daerah dan kami minta untuk Kadin Pusat kembali meninjau SK yang sudah dikeluarkan dan SK itu tidak representatif mewakili seluruh unsur yang ada maka itu harus ditinjau kembali dan Kadin Pusat harus menghargai keputusan Gubernur saya tetap jalan sesuai dengan disposisi Gubernur walaupun Kadin Pusat tidak mengeluarkan SK Karateker saya tetap jalan dan mempersiapkan perlantikan Kadin Daerah kami harus jalan dan Kadin Pusat harus menghargai bahwa situasi dan kondisi daerah ini kita harus sama-sama memberikan kesejukan dan mereka harus menghargai kami di daerah dalam rangka kami harus sama-sama mendukung otonomi khusus ini harus berjalan tidak boleh mereka yang tidak punya hak datang kemari untuk mengatur porsi-porsi di sini tidak boleh harus memberikan keleluasan kepada kami orang asli Papua untuk bisa mengatur daerah kami yang sudah mendaftar itu Pak? ya dengan adanya kepanitian kami SK kami dicabut otomatis seluruhnya gugur tetapi saya akan mengundang mereka besok karena mereka ini sudah siap saya akan mengundang mereka besok dan saya akan membahas dengan mereka saya akan membentuk panitia baru tetapi saya akan mempersiapkan tim kerja saya dulu tim kerja untuk melakukan konsultasi dan setelah kami mempersiapkan kesiapan itu kami akan membentuk tim untuk mempersiapkan pelaksanaan musyawara daya nanti kami tetap jalan dengan dukungan kami sendiri upaya kami sendiri kami tetap jalan dan kami harus berjuang untuk mensukseskan Muprofi Papua pada kehadiran tandingan tidak ada situasi yang membuat kami saling memusuhi tidak tetapi kami kembali kepada kerangka yang sebenarnya mekanisme, prosedur, aturan, tata kerama, etika itu harus kita harus ada pada tahapan itu kita menghargai gubernur Papua sebagai orang tua kami yang sudah memberikan disposisi kepada kami kami menghargai itu dan kami tetap melaksanakan dan Ketua Kadini Arsana Papua tidak ada orang lain saya sudah komunikasi dengan Pak Ali Syed sebagai Ketua Kontak OKK tetapi sampai saat ini tidak ada informasi dan komunikasi dengan saya dan saya merasa itu bahwa kami tidak dihargai dan dengan rasa kita menyesal ya kami tetap melaksanakan amanat dari Ketua kita berkata kita terima kasih telah menonton! kita berkata